Ribuan masa buruh dari berbagai elemen masyarakat, elemen serikat buruh di Jawa Timur pada kamis yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung negara Geraha di Surabaya. Mereka menyuarakan aspirasi menuntut kenaikan upah minimum kabupaten atau kota sebesar 25% pada tahun 2019. Desakan kaum buruh ini pun akhirnya dikabulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aksi yang diikuti ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja serikat buruh ini dibusatkan di gedung negara Geraha di Jalan Gubernur Surya Surabaya. Ribuan buruh dari berbagai kota di Jawa Timur datang secara bergelombang mengunuh badan jalan di depan gedung Geraha di. Selain menolak kepad murah untuk seluruh kabupaten dan kota, para buruh ini juga menegak janji Gubernur Jatim agar segera menghilangkan disparitas upah di Jawa Timur. Para buruh menganggap saat ini disparitas upah di Jawa Timur sangat tinggi hingga mencapai angka 137,33 persen atau selisih sebesar 2.073.496 rupiah dari UMK tertinggi kota Surabaya sebesar 3.583.312 rupiah. Dibandingkan dengan UMK terendah kaupaten Magetan sebesar 1.509.816 rupiah. Ribuan buruh ini juga menuntut kenaikan upah sebesar 25 persen di tahun 2019, serta penetapan upah minimum sektoral untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Perjuangan para buruh ini pun tak sia-sia. Pada Kamis 15 November 2018, pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya menaikan upah minimum di 17 kabupaten dan kota yang tertinggal dengan ring 1. Teman-teman itu minta dua persoalan, UMK dan UMSK. Yang UMK itu yang diminta diselesaikan soal disparitas. Disparitas itu kategorinya ada tiga. Satu, disparitas kaitannya dengan ring 1 dan daerah di luar ring 1. Disparitas kedua itu antara kabupaten dengan kota. Nah, disparitas ketiga itu antara kabupaten yang berdekatan. Nah, semua sudah diselesaikan dengan keputusan 665 itu. Kenaikan upah antara 8,49 persen hingga 24,57 persen ini pun disambut gembira para buruh. Sebagai bentuk unkepan rasa syukur, mereka pun menggelar tumpengan di jalan. Meski telah dikabulkan, keputusan gubernur ini ternyata tak cukup menguaskan sebagian buruh. Mereka juga menuntut perderja tim tentang penyelenggaran ketenang kerjaan dilaksanakan Ganserius. Selain persoalan disparitas upah, peningkatan kualitas komponen kebutuhan hidup layak sebagai dasar pendatapan UMK tahun 2019 mendatang juga perlu dilakukan. Berikutnya, kegagalan dari Pak Gubernur, kami menyeroti adalah sampai detik ini terkesan hanya jadi kawal kelasan. Harusnya pemerintah ini lebih dekat kepada masyarakat, lebih tahu tentang kehidupan masyarakatnya. Menurut para buruh, peningkatan kualitas kebutuhan hidup layak ini sangat penting karena kebutuhan buruh telah berubah. Tentunya peningkatan kualitas komponen kebutuhan hidup layak ini dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan ekonomi masyarakat Jawa Timur. Luqman Rozak, Surabaya Dan hari ini, bututan kita adalah sama, kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.